Inilah salah satu kediaman Irjen Joko Susilo di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Kini, rumah layaknya istana ini disita Komisi Pemberantasan Korupsi. Tak jauh dari rumah ini, terdapat lahan kosong yang berstatus sama. Harta Joko Susilo juga tersebar di sejumlah daerah, mulai dari Sudan hingga Tabanan Bali. Harta kekayaan petinggi Polri yang satu ini seolah tak ada habisnya. Dalam sebulan terakhir, KPK telah mengita sekitar 40 aset Joko Susilo. Aset yang disita, antara lain 26 tanah dan bangunan, 6 buah bus pariwisata, dan 3 bom bensin. Terakhir total yang sudah disita itu, kemarin saya nanya, itu antara 60 sampai 70 ya. Sampai 100. Dalam pengadaan simulator ini, dugaan kerugian negara itu hampir 100 miliar ya. Dalam pengadaan simulator di roda 2 dan roda 4 ini. Itu belum semuanya. Kini KPK tengah menelusuri aset mantan kepala korps salu lintas Madus Polri ini, yang berada di Australia. Joko Susilo diduga menimbun hasil pencucian uang proyek simulator surat izin mengemudi. Harta tersebut tersebar atas nama kerabat dan orang terdekatnya. Di antaranya, Mah Diana dan mantan Putri Solo 2008, Dita Anindita. Keduanya berstatus istri tinggi Polri ini. KPK menjerat Joko Susilo dengan pasal berlapis tentang tindak bijana pencucian uang. Sampai jumpa di video selanjutnya.